Intro Pemirsa kasus penyerangan polisi di Mapolda, Sumatera Utara membuktikan modus aksi terorisme telah berubah mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali kedepannya polisi harus meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan modus ini selain itu polisi disarankan tidak segan-segan bersinergi dengan TNI untuk menghadapi aksi teror Perubahan modus aksi terorisme dari aksi bom bunuh diri yang memakan banyak korban menjadi aksi dalam kelompok kecil yang menyasar aparat kepolisian seharusnya sejak dini bisa diantisipasi kepolisian Teroris radikal ini menilai polisi merupakan pihak paling terdepan dalam penumpasan terorisme Oleh sebab itu kaum teroris merasa penghalang ini seharusnya dilenyapkan sesegera mungkin agar aksi terorisme mereka bisa berjalan mulus Menurut Akademisi Hukum Tata Negara Jimmy Z. Usunan mengatakan Menjaga kejadian serupa terjadi kembali kepolisian harus segera mengantisipasinya setiap modus baru yang digunakan teroris dalam setiap aksinya Polisi jangan segan-segan bersinergi dengan TNI dalam pemberantasan dan pencegahan aksi terorisme Jimmy Z. Usunan juga mendesak undang-undang anti-terorisme diganti serta hilangkan kata backup dengan sinergi TNI dan polisi mempunyai tugas yang sama dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme Dengan undang-undang ini pemberantasan dan pencegahan aksi terorisme di tanah air dapat lebih maksimal karena polisi dan TNI memiliki payung hukum yang jelas dalam menjalankan tugas Yang paling tepat adalah sinergi Sinergi ini mendudukkan posisi yang sejajar antara TNI dan polisi khususnya yang kita batasikan dalam konteks terorisme Oleh sebab itu menjadi penting ketika TNI itu dilibatkan karena pemberantasan terorisme itu kan juga ada di undang-undang TNI Oleh sebab itu, itu perlu diaktualisasikan demi tertibnya, demi keamannya negara ini Nah jangan sampai ketika ini tidak ada sinergi Jadi selama ini, kemudian sebenarnya terorisme itu mudah untuk diberantas akhirnya itu terbengkalai dan kemudian masyarakat Indonesia menjadi terancam Oleh sebab itu, kita perlu mensinergikan bukan membackup ya mensinergikan antara TNI dan polisi khususnya dalam penanganan atau pemberantasan tindakan terorisme Jimmy Z.U. sepenuhnya menambahkan masih banyak pihak yang mengkhawatirkan semakin besarnya perantai ini nanti Menurutnya, kekhawatiran itu tidak tepat Dengan perubahan undang-undang antiterorisme peran dan pembatasan wewenang TNI dalam pemberantasan dan penjagaan terorisme diatur dengan jelas Dengan demikian, prediksi TNI akan kembali berkuasa menjadi isapan jempol semata Bung Krishnabali TV